Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fit Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dapat kali ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas Mengenai dari cara melakukan pembayaran Ya Mega Central Finan melalui Tokopedia Oke buat teman-teman yang mungkin masih kebunyai Untuk cara mengecek dan melakukan pembayaran Menggunakan aplikasi Tokopedia dengan cicilan tagihan Ataupun pinjaman Mega Central Finan Untuk step dan caranya seperti ini Ya di link deskripsi ataupun di kolom komentar Sudah saya beri pin untuk cara melakukan pembayaran Melalui Shopee dengan virtual akun BNI Virtual akun Primo Kemudian pembayaran melalui PcMobil dan aplikasi dari Alifinby Medi juga ya Kalian boleh cek untuk cara melakukan pembayaran Untuk alternatif yang lebih mudahnya Banyak sekali sudah saya buat Untuk Mega Central Finan Nah disini kita akan melanjutkan pembayaran dengan Tokopedia Yang langsung saja pilih ke menu top up dan tagihan di atas Oke di halaman utama ini pilih ke menu Top up tagihan Kemudian pilih ke bagian menu Semua kategori di pocok kanan bawah Oke disini cari menu tagihan ya Kredit dan tagihan Angsuran kredit ada di bagian ini Yang sudah saya beri tanda Klik sekali Soalnya kalian ubah terlebih dahulu Penyedia layanannya di atas Ubah dengan Mega Central Finan ya Oke disini ada 3 menu pilihan Mega Auto Finan Mega Central Finan dan Mega Finan Ini berbeda ya Disini kita akan pilih ke Mega Central Finan Jadi kalau boleh cek saja di video yang lain Sudah saya buat juga untuk Mega Auto Finan Dan Mega Finan ya Kita akan pilih ke Mega Central Finan Kemudian disini input saja nomor kontraknya Ya kemudian langsung pilih ke menu cek tagihan di bawah Oke kita akan menunggu Oke sudah muncul disini untuk atas nama penggunanya Kemudian klik lihat detail ya Untuk tagihan juga sudah muncul Jatuh tempo di 23 April 2023 Jajalan masuk ke 20 dan total jajalannya 23 ya Tagihan disini ada 1.167.500 rupiah Dan disini untuk checklistnya proteksi angsuran ya Kalian checklist saja di proteksi angsuran kredit Kemudian donasi 5 untuk paket buka puas saja Kalian men-checklist tidak apa-apa Nah ini biarkan saja ya Tinggal jangan di-checklist Kemudian disini kalian pilih saja ke menu bagian Pilih metode pembayaran di pocok kanan bawah Oke kalian bisa gunakan Lihat semua di pocok kanan atas Oke disini jika kalian ingin melakukan pembayaran Dengan sel dokopai Silahkan tinggal isikan sel dokopainya Kemudian jangan lupa hubungkan terlebih dahulu Begitu juga untuk pengguna dari OVO ya Disini kalian tinggal pilih saja ke bagian OVO Ya kita akan melakukan pembayaran Dengan aplikasi dari BRIVA ya Dikarenakan untuk BCA dan Live in by Mandiri Ini bisa langsung melalui aplikasinya Tanpa melalui Tokopedia Kita akan mencontohkan menggunakan BRIVA terlebih dahulu Kemudian kita akan gunakan dari BNI ya Virtual Akut BNI Ya kita non aktifkan pakai kopai Kemudian disini klik bayar di bawah ya Oke Ya salin saya disini kode virtual akun dari BRIVA Kalian tinggal salin Total tagihan disini bisa kalian perhatikan ya Ada satu jas 177 Ya masuk ke bagian BRIMO Kemudian login seperti biasa Menggunakan username dan ID dari BRIMO yang kalian miliki Kemudian pilih di bagian menu BRIVA Ya pilih ke pembayaran baru Tempelkan aja di atas ya Nomor auto pujuannya Tempelkan Kemudian delete checklist di pojok kanan bawah Lanjutkan di bawah ya Oke sudah muncul disini Tokopedia Totalnya benar sekali Dan sampai disini silahkan pilih ke menu bayar di bawah Pastikan saldo kalian mencoba untuk melakukan pembayarannya Dan silahkan kalian tinggal dihitung saja kurang lebihnya 2 sampai 10 menit Untuk paling lamanya Dan cek secara berkala Jika tagihan sudah berganti di bulan selanjutnya Artinya tagihan sudah di input oleh fitur dari perusahaan Mega Central Finan Ya kita akan lanjutkan pembayaran dengan BNI virtual akun Untuk BNI kita akan ubah metode pembayaran terlebih dahulu ya Oke kita akan ubah metode pembayaran dengan virtual akun BNI ya Disini ya di BNI virtual akun kita klik sekali Kemudian nonaktifkan pembayaran copaynya dan pilih bayar di bawah Oke kita akan menunggu Dan ambil kode virtual akun dari BNI seperti biasa Kalian tinggal salin saja Oke salin seperti ini Total tagian 1177 ya Ya masuk ke aplikasi dari BNI virtual akun Oke kita akan login seperti biasa Menggunakan username dan password dari BNI mobile banking ya Oke selanjutnya disini Kita akan menunggu Ya pilih ke bagian menu transfer di pojok kiri atas Oke kemudian pilih ke menu virtual akun billing Ya kemudian input pembayaran baru Pas tekan saja disini Nomor virtual akunnya Ya pilih langsung lanjut di bawah Nah kita akan lihat tagihan muncul Benar sekali disini totalnya 1177 ribu rupiah Ya silahkan kalian tinggal lanjutkan dengan memilih Dan meng-input dari password transaksi BNI mobile banking Kemudian pilih lanjutkan di bawah Dan begitu lontos cara melakukan pembayaran Melalui aplikasi Tokopedia dengan cicilan tagihan Ke sentral Finan kurang lebihnya Mohon maaf semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye